Firman Tuhan Harian Atau menangani suatu masalah Engkau akan mendapatkan pemahaman baru dan pencerahan baru Selain itu, engkau tidak hidup menurut aturan-aturan yang lama dan masa yang lampau Engkau selalu hidup dalam terang yang baru Dan tidak menyimpang dari perkataan Tuhan Inilah yang dikatakan masuk ke dalam jalur yang benar Sekedar membayar harga di tingkat yang dangkal tidak akan cukup Hari demi hari, perkataan Tuhan memasuki alam yang lebih tinggi Dan hal-hal baru muncul setiap hari Perlu juga bagi manusia untuk membuat jalan masuk yang baru setiap hari Saat Tuhan berucap, Ia membuat semua yang diucapkannya terwujud Jika engkau tidak dapat mengikuti, engkau akan tertinggal Doa-doamu harus menembus lebih dalam Engkau harus lebih banyak makan dan minum firman Tuhan Memperdalam penyingkapan yang engkau terima Dan mengurangi hal-hal yang negatif Engkau juga harus menguatkan penilaianmu Supaya engkau bisa mendapat pemahaman dalam berbagai perkara Dan melalui pemahaman di dalam roh Mendapat pemahaman mengenai hal-hal yang lahiriah Dan menangkap inti setiap masalah Jika engkau tidak diperlengkapi dengan hal-hal ini Bagaimana engkau bisa memimpin gereja Jika engkau hanya berbicara mengenai ajaran-ajaran dan doktrin tertulis Tanpa kenyataan dan tanpa cara melakukannya Engkau hanya akan bisa lolos sebentar saja Perkataanmu mungkin dapat sedikit diterima Bila engkau berbicara dengan orang percaya baru Tetapi tak lama kemudian Setelah orang percaya baru itu mendapat pengalaman nyata Engkau tidak akan dapat lagi membekali mereka Lalu bagaimana engkau bisa cocok untuk dipakai Tuhan Tanpa pencerahan baru engkau tidak dapat bekerja Orang-orang yang tidak mengalami pencerahan baru Adalah orang-orang yang tidak tahu cara mengalami Dan orang seperti ini tidak pernah mendapat pengetahuan baru Atau pengalaman baru Dalam hal membekali kehidupan Mereka tak akan pernah bisa melakukan fungsinya Mereka juga tidak akan pernah cocok untuk dipakai Tuhan Manusia semacam ini tidak berguna Tidak ada manfaatnya Sebenarnya manusia semacam ini Sama sekali tidak bisa melakukan fungsinya dalam pekerjaan Dan sama sekali tidak berguna Mereka bukan hanya gagal menjalankan fungsinya Tetapi malah memberikan banyak tekanan yang tidak perlu pada gereja Aku nasihatkan orang-orang tua yang dipuja ini Untuk segera meninggalkan gereja Sehingga orang-orang tak perlu lagi memandangmu Orang-orang semacam ini Tidak memiliki pengertian mengenai pekerjaan yang baru Tetapi dipenuhi dengan berbagai gagasan yang tak habis-habisnya Mereka tidak melakukan fungsi apapun di gereja Sebaliknya Mereka membuat kerusakan dan menyebarkan hal-hal yang negatif kemana-mana Bahkan sampai melakukan segala macam pelanggaran dan gangguan di gereja Dan akhirnya mendorong orang-orang yang kurang arif Kedalam kebingungan dan kekalutan Setan-setan hidup ini Roh-roh jahat ini Harus segera meninggalkan gereja Jika tidak Gereja akan menjadi sengsara karenamu Engkau mungkin tidak takut akan pekerjaan hari ini Tetapi tidakkah engkau takut akan hukuman yang benar di hari esok? Ada banyak orang di gereja yang adalah benalu Begitu pula ada banyak serigala yang berusaha mengacaukan pekerjaan Tuhan yang berjalan baik Semua ini setan-setan yang dikirim oleh si iblis Serigala-serigala jahat yang berusaha menelan domba-domba yang tak bersalah Jika orang-orang seperti ini tidak disingkirkan Mereka menjadi parasit di gereja Dan ngengat-ngengat yang menggerogoti persembahan Belatung-belatung yang keji, bebal, rendah, dan menjijikan ini Suatu hari nanti akan dihukum Terima kasih telah menonton!